assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik langsung saja cara memulai Google Classroom yang pertama buka Playstore kita akan download lebih dahulu masukkan kata kuncinya Classroom ya Hai Yes setelah muncul kita bisa langsung mendownload dan menginstall-nya Hai dan kita langsung saja buka ya Hai ini adalah tampilan awal yang pentingnya kita langsung saja klik mulai maka akan muncul beberapa akun yang terhubung dengan smartphone kita sini kita tinggal tambahkan akun masukkan akun Google Workplace for Education dari sekolah yang telah dipergikan jangan sampai salah ya dalam mengetik akunnya dan pastikan untuk domainnya itu at SMK negeri 9garut.sch.id oke kemudian berikutnya jangan lupa sandinya juga dimasukkan jangan sampai salah kemudian next sini akan ada term of service-nya atau pernyataannya kita Scroll kebawah kemudian terima atau oke di sini ada pernyataan lagi saya setuju oke kita tunggu sedang memperifikasi akun kita nah setelah terverifikasi maka kita akan langsung dibawa nah tampilan awal Classroom akan memilih peran jangan lupa kita pilih sebagai siswa nah ini tampilan Classroom kita ini adalah menunya ya di pojok kiri atas ada strip tiga bisa diklik kemudian kita coba masuk ke setelan terlebih dahulu untuk mengupdate foto profil kita klik setelan kemudian klik update foto nah kita sudah dibawa ke berandanya pengaturan akun Google kita klik lagi info pribadi nah untuk mengupdate foto klik pada icon ini tetapkan foto profil pilih metodenya ambil foto atau pilih foto saya memilih foto yang ada di galeri ya kemudian oke terima tunggu beberapa saat oke sudah selesai tandanya adalah foto di pojok kanan atas langkah selanjutnya adalah memasukkan kode kelas di pojok kiri bawah ya ada tanda plus silahkan masukkan kode kelas ini dengan cara memasukkan kodenya ada pun kita bisa menggunakan metode yang kedua yang telah di-share di grup yaitu menggunakan link ini grupnya jika sudah masuk akan muncul ya Classroom nya nah yang menggunakan link metodenya hampir sama saja itu lebih mudah kita tinggal klik saja link yang di-share di grup WhatsApp dan sebagainya kemudian pilih metodenya buka saja dengan Classroom selalu saja ya atau hanya sekali juga boleh nah ini adalah kelas yang tampil setelah kita join oke sekiannya untuk tutorialnya silahkan untuk dipraktekan warahualaikum warahmatullahi wabarakatuh